Intro Fadulisan kalap atau hilaf Niat jelekin Jokowi yang dipukul malah para bawa dan amin Ditulis oleh Ahmad Maulana di SeaWorld.com Ini Fadulisan maksudnya apa dan bagaimana? Galap atau hilaf Beneran lupa atau pura-pura begok Sengaja sentil kubu sendiri atau murni teledor Masih dendam karena tak dipilih jadi jubir dan tak menjabat apapun di Senayan Minta dilempar hengpong bertupi-tupi dan dicabik-cabik oleh ex-kualis kemarin Sudah amat tak betah digerindra serta minta dipecat oleh jujungannya Atau memang segitu susahnya cari cacat Jokowi Sampai-sampai sekelas Fadulisan Sang Raja Nyinyar tanpa guna pun harus terpaksa pakai tahi sendiri Buat fitnah bau orang lain, bau kentut Dilansir dari detik Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadulisan menuding isu radikalisme Sengaja dihembuskan untuk menutupi ketidakbecusan pemerintah Menurut Fadli, isu radikalisme menjadikan dingin hitam Untuk menutupi pemerintah yang dinilai tidak bisa mengelola negara Hal itu disampaikan Fadli dalam diskusi bertajuk Indonesia milik kita atau milik siapa Di Risteron Raden Bahari, Jalan Warung Buncit Raya, Jakarta Selatan, Jumat 27 Desember 2019 Fadli awalnya mengutip Bung Hatta soal tujuan kemerdekaan Yaitu mencapai kebahagiaan rakyat, kesejahteraan rakyat, kebebasan dan kemerdekaan rakyat Serta kedamaian rakyat Fadli mengatakan, cita-cita kedamaian menurut Bun Hatta adalah rakyat Indonesia hidup aman, nyaman dan damai Namun menurut Fadli, Indonesia saat ini justru mengalami kondisi yang memperkeruh kedamaian itu Tapi, golongan kita melihat bahwa ada upaya-upaya untuk menimbulkan satu stigma di antara golongan yang ada Golongan agama mau diperpentangkan dengan Pancasila Ini adalah upaya untuk justru memperkeruh perdamaian dan kedamaian kita Dan ini menurut saya sangat berbahaya, kata Fadli Fadli lalu menyinggung isu radikalisme yang menurutnya sengaja dihembuaskan oleh pemerintah Dan berpotensi membuat masyarakat berpecah belah Menurutnya, radikalisme menjadi gambing hitam karena pemerintah tak becus mengelola negara Jadi ini yang menurut saya sangat berbahaya Sehingga kita bisa bertanya, sebetulnya agenda apa ini? Sampai menteri keuangan pun harus berbicara tentang radikalisme Jadi, radikalisme ini menjadi satu jala yang paling mudah untuk menutupi ketidakbecusan Dan ini yang menurut saya sedang terjadi sekarang ini Ujar Fadli Harus ada kambing hitam, dan kambing hitam itu namanya adalah radikalisme Padahal, dibalik radikalisme ini, menurut saya adalah ketidakbecusan di dalam memanage dan mengelola bangsa ini Imbuhnya, menurut Fadli Indonesia punya potensi untuk menjadi bangsa yang besar Namun Fadli menyebut potensi itu bisa saja hilang jika pemimpinnya tidak bisa mengelola negara Dan saya melihat bahwa sebetulnya kita ini sebagai bangsa dan negara sudah sangat mempunyai ruang dan peluang yang sangat besar Untuk menjadi negara yang besar Tapi, kalau dimanage seperti ini, saya tidak yakin Indonesia itu akan menjadi negara besar Kalau kepemimpinannya lemah, kalau tidak ada satu visi dan manajemen yang baik Kalau kita tidak bisa mengelola kekayaan negara kita sendiri Ucapnya Lebih lanjut, Fadli menyebut kekayaan Indonesia yang dimanfaatkan oleh segelintir orang dan pihak asing Ia pun mempertanyakan siapa sebetulnya yang memiliki Indonesia Kalau kita lihat justru bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu untuk sebesar-besar segelintir orang tertentu Sebesar-besar mungkin pihak asing Atau sebesar-besar pihak-pihak yang memang mempunyai kedekatan dengan kekuasaan Dan ini yang menurut saya akan menjawab Indonesia ini milik kita atau milik siapa? Tanya Fadli Indonesia ini menguntungkan rakyat atau menguntungkan segelintir orang saja Indonesia ini dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sudah menjadi milik rakyat Menguntungkan rakyat atau hanya menguntungkan orang-orang tertentu saja Dan ini yang menurut saya sangat membahayakan Hugasnya Lah Sampaian? Biji mana sih mazhon? Mazhon beneran lupa atau pura-pura bego Masa ia masih tak paham siapa yang terus memperkeruh kedamaian di negeri ini dengan segala semburan hoaksnya yang amat keji serta berbahaya Mazhon sengaja sentil kubu sendiri atau murmi teledor Beneran tak paham siapa dari kelompok mana serta kubu siapa yang asyik masyub memainkan politik identitas Menggoyang isu Sarah Mendebar ujaran kebencian Hingga membuat masyarakat terpecah belah Mazhon mendendelan khilaf atau memang sengaja kalap Sebodoh itu tak paham-paham pengakuan ketua partenya sendiri Sebagai segelintir orang yang menguasai lahan mahal luas Termasuk juga Hasim Serta jangan lupakan amin dijawab ke sana Yang tak sekedar berlahan gede Malah ditambah dengan upaya memeras rakyat Dengan bisnis munafik berbasis pendidikan milik yayasannya yang super mahal itu Walah Mazhon Lain kali kalau ingin nyinyir wajib cerdas sedikit dan jangan asal ngeplak begitu ngapa Hati-hati Mazhon Bisa-bisa jabatannya yang sekarang hengkang dan dioper ke Ahmad Dhani Yang sudah mau keluar dari penjara itu baru tahu rasa Seperti Mulan yang tak menang pun tetap bisa nangkring di Senayan Terima kasih Terima kasih Terima kasih